Ini hari keberapa ya Ya, minggu pertama setelah Kita pindahkan Bawang merah Dari Instalasi hidroponik ke polybag Ini mulai keluar Tunas daunnya Ya, ada satu dua Nah, kita akan Melihat Perbandingan yang Kita tanam di polybag Dengan yang di instalasi Hidroponik Mana yang akan menghasilkan Lebih banyak Bakalan bibitnya ya Yang lain Ini udah mulai adaptasi Tinggal pindah ke Instalasi ini Udah hari ketiga Kayaknya Bisa adaptasi dipindah Ini bekas migrasi Dari port Yang big system Ke dalam gelas aqua Untuk kita Simpan di Instalasi hidroponik Oke, yang lainnya Ini belum kita tanam Ini Hasil stack batang kemarin Lumayan Beberapa Bisa bertahan Satu dua Ada beberapa yang mati Layu Ya, itulah seleksi alamnya Yang lainnya Kayaknya Juga bagus Ini juga hasil Kita pindahkan Dari Itu Dari Big system Ke polybag Nah, ini nanti yang Untuk kita Pajang Di lapak Tokopedia kita Siapa tahu Ada yang membutuhkan Bibit daun min Ini yang Akan kita kirim Kondisinya Seperti ini Tapi ini Posisi Batang yang Masih Seperti ini Ini masih kurang Terkena Matahari Jadi bagusnya ini Kena matahari full Jadi Batangnya akan lebih keras Dan aromanya Lebih Semerbak Ini karena Mataharinya nih Kalau pagi Ketutup Rumah tetangga Ketutup tembok Jadi gak kebagian sinar Karena arahnya Gak menghadap Ke timur Kalau posisi rumah kita Menghadap timur Ini bagus banget Kena matahari pagi Oke Nah, ini yang Kita tanam Dengan Kondisi daun Yang kecil-kecil Kayaknya Lumayan lah ya Buat bakalan Nanti calon-calon Di Instalasi yang masih kosong Oke Itu progress hari ini Laporan lagi Minmenta Nah, ini berhasil Minmentanya Alhamdulillah Kayaknya Berhasil Bertahan Setelah kita Stek batang Yang di Gelas Aqua Juga Ini Peppermint Kadang disebut Minmentol Minmenta Baunya ini Bau Daun Mentol Ya Nah, kadang ini Suka Ya Namanya Gantian gitu ya Ini ada yang bilang Peppermint Yang ini Yang ini Peppermint Pas awal-awal Saya juga agak bingung Membedakannya Tetapi Kalau yang ini Saya lebih Menyebutnya sebagai Spear mint Yang ini Coklat mint Ini Peppermint Atau Minmenta Karena Dari sisi aroma Yang bau mentol Kayak Permen Peppermint Nah, baunya yang ini Kalau kita Merefer ke Bau Di Apa namanya Barang konsumsi Kayak permen Odol Nah, baunya itu Peppermint Ya, bau Mentol ini Tapi Kalau Misalkan Odolnya Rasa Mint doang Mint doang Nah, ini Spear mint Baunya Itu Kalau dari pengalaman saya Membedakan Antara Coklat mint Spear mint Dan Mint menta Gitu Ini masih Langka nih Karena Ternyata saya Kebanyakan Menanam Spear mint Jadi ini Mulai kita Akan Perbanyak lagi Peppermintnya Kalau ini Biasanya Saya konsumsi Untuk campuran Susu Jahe merah Ya, yang biasa Di pinggir jalan Banyak jualan Nah, kalau misalkan Agak batuk-batuk Radang tenggorokan Pakai daun ini Ini bagus Enak Kalau yang ini Spear mint Atau mint biasa Ini yang ada suka Di supermarket Ini untuk seduhan Dingin Enaknya Atau pakai teh Lemon Timin Ini daunnya Biasanya Yang ini Atau pakai Coklat mint Oke Itu kira-kira Perbedaan Dari Ketiga jenis Mint ini Silahkan Uji coba Mana yang Lebih Cocok Menjadi racikan Untuk seduhan Wassalamualaikum Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati